Hai Sobat Investor, selamat datang di Slaminvest dan kali ini kita akan membahas 5 saham yang mempunyai peluang besar untuk cuan maksimal di tahun 2022 ini. Di video sebelumnya saya sudah membuat prediksi 5 kripto yang kemungkinan akan cuan maksimal di tahun 2022 dan sekarang kita akan membuat versi sahamnya ya. Karena untuk saya sendiri saya berinvestasi di kripto dan juga di saham Sobat Investor karena keduanya memang sangat menarik dan memiliki kelebihan masing-masing ya. Ini adalah opini pribadi saya ya, mohon untuk melakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Dan urutan saham yang akan saya sebutkan akan saya urutkan berdasarkan market capital dari yang paling besar ke yang paling kecil. Dan seharusnya yang terbaik adalah kalian menginvestasikan uang porsi yang cukup besar itu di market capital yang lebih besar. Karena perusahaan-perusahaan yang memiliki market capital yang lebih besar biasanya cenderung lebih stabil untuk volatilitasnya. Dan kita juga akan lebih tenang dalam menginvestasi saham kita. Sedangkan yang sebagian kecil dari modal kita, kita investasikan di perusahaan-perusahaan yang memiliki market capital yang lebih kecil. Karena volatilitasnya bisa sangat tinggi ya, naik tinggi turun bisa sampai dalam sekali tapi juga memiliki peluang cuan yang jauh lebih maksimal daripada perusahaan yang memiliki market capital lebih besar. Oke, langsung saja ke urutan pertama perusahaan yang memiliki peluang untuk cuan maksimal di tahun 2022 adalah Microsoft. Ya, ini adalah perusahaan yang pasti sudah kita kenal semuanya. Oh, by the way, jika kalian belum tahu, untuk membeli saham di luar negeri ya, bisa melalui Ituro, GoTrade, atau melalui NanoFast ya. Meskipun untuk yang terakhir ini, NanoFast ini masih banyak bug dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Tapi, saya lihat mereka juga terus memperbaiki bug-bug tersebut dan saya harap NanoFast semakin baik lagi. Karena itu adalah revolusi yang sangat luar biasa ya di dunia investasi di Indonesia ya. Di mana orang Indonesia bisa langsung membeli saham di luar negeri dengan perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Oke, lanjut ya. Di pilihan pertama adalah Microsoft Corporation. Perusahaan ini adalah perusahaan besar yang sangat luar biasa menurut saya. Karena untuk perusahaan yang memiliki market capital sampai 2,3 triliun dolar, ternyata dalam satu tahun terakhir itu berhasil naik sampai 50%. Wow, ini sangat luar biasa ya untuk saham dengan market capital sebesar itu, Sobat Investor. Dan memang Microsoft itu bukan perusahaan sembarangan ya. Dia itu memiliki lini bisnis yang sangat luar biasa masif dan sangat dekat dengan kehidupan semua orang di dunia. Karena hampir semua orang itu memakai produknya. Yaitu Microsoft Windows, Microsoft Office, dan juga Xbox. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan lain yang merupakan anak perusahaan dari Microsoft. Microsoft ini meskipun market capitalnya sudah sampai 2 triliun, tapi terus bertumbuh, Sobat Investor. Kita lihat ya ke bawah sini. Kita lihat dalam beberapa kuartal terakhir itu terus membukulkan peningkatan pendapatan. Bulan Desember tahun 2020 itu kenaikan pendapatannya sampai 16%, di bulan Maret itu kenaikannya mencapai 19%, di bulan Juni sampai 21%, Dan di bulan September itu mencapai 21% itu luar biasa ya. Kenaikannya sampai 20%-an setiap kuartal. Padahal ukuran perusahaannya sudah sampai 2 triliun dolar. Dan yang lebih hebat lagi dari Microsoft itu adalah net profit margin-nya yang di angka 21%. Artinya Microsoft itu adalah perusahaan yang sangat-sangat menguntungkan. Jadi perusahaan ini cukup aman untuk kita investasikan jangka panjang, Sobat Investor. Dan lagi pula, apakah kalian bisa membayangkan Microsoft itu bangkrut? Kalau saya sendiri nggak bisa ya. Kemungkinan Microsoft itu adalah perusahaan yang akan terus ada dan berkembang dalam beberapa dekade yang akan datang, Sobat Investor. Jadi ini adalah pilihan yang cukup safe dan juga peluang cuannya sangat besar. Jadi kalau saya pribadi, itu menginvestasikan cukup besar porsi modal kita di Microsoft ini. Oke, perusahaan nomor 2 yang memiliki peluang cuan maksimal di tahun 2022 adalah NVIDIA. Ya, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang graphic card. Yang mana sekarang graphic card sendiri adalah suatu barang yang sangat langka dan dicari-cari, Sobat Investor. Karena menjadi rebutan dari banyak kalangan, terutama kalangan gamer yang mencari NVIDIA RTX ya. Yang sampai habis di pasaran dalam beberapa waktu terakhir. Dan juga menjadi rebutan dari para miner-miner Bitcoin ya. Karena digunakan untuk menambang Bitcoin dan mendapatkan cuan dari hasil tambang Bitcoin. Itu Sobat Investor. Jadi produknya NVIDIA itu sekarang sangat diperebutkan oleh banyak orang. Ya, itulah kenapa saya menempatkan NVIDIA itu di peringkat kedua. Karena cukup besar peluang untuk cuan maksimal di tahun 2022, Sobat Investor. Kita lihat ya, di satu tahun terakhir, itu kenaikan harga sahamnya juga sangat luar biasa. Mencapai 123 persen. Wow, naik dua kali lipat dalam satu tahun. Dan kemungkinan juga akan terus meningkat di tahun ini. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir itu sempat turun ya. Jadi sekarang bukan all time high-nya. Yang mana sekarang sedang diskon sebesar 15 persen dari titik tertingginya, Sobat Investor. Ini adalah peluang yang sangat bagus ya. Mengenai market capital sendiri, NVIDIA sebenarnya sudah cukup besar ya. Market capitalnya mencapai 690 USD. Ini juga hampir setara dengan Facebook ya market capitalnya. Tapi peluang untuk bertumpunya masih sangat besar, Sobat Investor. Meskipun ya secara price to earning, NVIDIA ini tergolong premium. Yaitu price to earningnya mencapai 87 ya. Sangat besar secara price to earning. Tapi dilihat dari trend yang semakin membutuhkan graphic card ya. Peluang bertungguh dari NVIDIA itu masih sangat besar, Sobat Investor. Dan kita lihat dalam 4 kuartal terakhir. Itu di bulan Januari tahun 2021. Itu peningkatan pendapatnya mencapai 61 persen. Wow, luar biasa ya peningkatan pendapatannya. Di bulan Mei itu mencapai 83 persen. Di bulan Agustus 2021 itu mencapai 68 persen. Dan di bulan Oktober tahun 2021 atau kuartal yang paling terbaru mencapai 50 persen ya. Kenaikan pendapatannya dan itu adalah data yang luar biasa menurut saya. Dan dari peningkatan pendapatan yang sebesar 50 persen ini ternyata net profit marginnya juga sangat tinggi. Mencapai 22 persen ya. Sama seperti Microsoft, NVIDIA ini adalah perusahaan yang sangat-sangat menguntungkan ya. Baik secara penjualan maupun laba itu sama-sama bagusnya. Jadi kembali NVIDIA ini adalah pilihan yang cukup aman jika kita ingin berinvestasi jangka panjang, Sobat Investor. Oke, perusahaan ketiga yang memiliki peluang cuan maksimal di tahun 2022 adalah Netflix. Ya, Netflix, Sobat Investor. Kita tahu ya sekarang tren menonton video streaming itu semakin meningkat, Sobat Investor. Dan ini bukan hanya di luar negeri ya, di Indonesia juga sama, Sobat Investor. Anak-anak muda yang berusia 15 sampai 30 tahun, banyak yang mulai berlangganan Netflix, Sobat Investor. Artinya, bahkan di negara kita tercinta, orang-orang itu sudah mulai bergeser ya trennya. Dari menonton film bioskop menjadi streaming di rumah, Sobat Investor. Karena film-film terbaru yang sekarang sempat menjadi tren adalah film-film yang premiernya di Netflix, seperti Squid Game. Artinya Netflix itu semakin diminati, Sobat Investor. Dan kita lihat ya, sekarang harga sahamnya itu sedang diskon cukup besar. Dari titik tertingginya itu sedang turun sampai 19%. Artinya sekarang adalah titik beli yang cukup bagus ya bagi siapapun yang berminat untuk membeli saham Netflix. By the way, dalam satu tahun terakhir, itu sebenarnya sudah naik cukup tinggi ya. Dari titik awal tahun sampai ke titik tertingginya mencapai 35%, tapi sekarang sedang koreksi. Artinya sekarang adalah waktu yang cukup bagus untuk membeli saham Netflix, Sobat Investor. Untuk market capital sendiri tergolong cukup besar, tapi masih memiliki peluang bertumbuh yang sangat besar juga Sobat Investor, yaitu di angka 251 miliar dolar. Price to earning-nya cukup premium di angka 50 kalinya. Dan wajar ya perusahaan-perusahaan startup teknologi memang biasanya premium karena peluang bertumbuhnya juga sangat luar biasa Sobat Investor. Dalam 4 kuartal terakhir, itu juga pendapatannya itu bertumbuh ya. Kita lihat di bulan Desember tahun 2020, itu pendapatannya naik sampai 21%. Di bulan Maret tahun 2021, pendapatannya naik sampai 24%. Di bulan Juni 2021, pendapatannya kembali naik 19%. Dan di bulan September tahun 2021, pendapatannya naik meskipun tidak sebesar kuartal sebelumnya, yaitu naik sebesar 16,28%. Dengan laba sebesar 83% kenaikannya Sobat Investor. Dan kita lihat ya di kuartal terakhir, di bulan September tahun 2021, itu membukulkan net profit margin yang luar biasa besar, yaitu sebesar 19%. Ini adalah angka yang cukup besar yang untuk perusahaan streaming. Biasanya streaming itu net profit margin-nya tidak terlalu besar karena mereka mengandalkan royalti dari para pembuat filmnya. Tapi Netflix ini memiliki net profit margin yang cenderung cukup besar dan bahkan kenaikannya juga cukup bagus sampai 57% Sobat Investor dan kita. Kita lihat ya secara kuartal mungkin kelihatan kenaikannya tipis-tipis saja, tapi kalau kita lihat secara annual itu kenaikannya bisa terlihat terus meningkat. Dan kita prediksi juga kedepannya akan terus meningkat lagi ya Sobat Investor. Jadi kembali lagi melihat tren video streaming yang semakin kesini semakin masif, saya prediksi Netflix masih memiliki peluang yang sangat besar untuk cuan maksimal di tahun 2022 ini Sobat Investor. Oke, dan perusahaan keempat yang memiliki peluang cuan maksimal di tahun 2022 adalah Starbucks. Perusahaan kopi nomor wahid di dunia ini masih membukulkan pendapatan yang luar biasa dan memiliki prospek yang sangat cerah kedepannya Sobat Investor. Dan kita lihat yang lebih hebat lagi nih, satu tahun terakhir itu kenaikannya masih sedikit ya hanya 6,8%. Ini wajar karena Starbucks itu adalah perusahaan yang berbasis offline yaitu orang namanya ngopi itu kan biasanya lebih suka datang ke tempatnya dan nongkrong. Nah kenapa saya masukkan Starbucks di list ini? Karena orang itu makin kesini udah makin jenuh di rumah ya jadi isolasi karena covid itu udah semakin menurun dan orang-orang udah mulai terbiasa kembali untuk keluar dan mencari suasana baru ya. Nantinya ketika orang udah mulai keluar maka salah satu tempat yang menjadi tujuan favorit orang-orang tentu saja Starbucks. Makanya saya prediksi ketika covid semakin tertangani perusahaan Starbucks juga kemungkinan akan membukulkan cuan yang sangat maksimal Sobat Investor. Secara market capital Starbucks itu sudah cukup besar tapi masih jauh ya lebih kecil daripada Microsoft. Market capital Starbucks di angka 130 miliar dolar dan surprisingly price to earnernya tidak terlalu mahal yaitu hanya 31 kalinya saja Sobat Investor. Dan juga sekarang itu sedang diskon dari titik tertingginya sebesar 11% ya cukup lumayan diskonnya. Dan kita lihat nih hebatnya Starbucks meskipun perusahaan offline yang biasanya terdampak oleh covid. Tapi ternyata di 4 kuartal terakhir juga terus membukulkan kenaikan pendapatan. Ini juga yang mendasari saya untuk memasukkan Starbucks di list ini karena memang terbukti dari laporan keuangannya semakin kesini semakin membaik. Sobat investor kita lihat ya di bulan Desember tahun 2020 itu masih terdampak cukup signifikan ya. Yaitu sempat turun pendapatannya tapi turunnya juga sedikit saja yaitu hanya 4,9% ya meskipun laporannya turun cukup signifikan sampai 29% karena biasa beban-beban usaha itu kan terus ada. Jadi ketika kenaikan pendapatannya hanya 4% artinya beban-bebannya cukup besar dan laporannya juga tergerus cukup banyak Sobat Investor. Tetapi kita lihat ya semakin kesini di bulan Maret tahun 2021 Starbucks langsung comeback dan membukulkan kenaikan pendapatan mencapai 11% dan net profit marginnya sangat luar biasa yaitu naik sampai 80% dan laporannya juga naik sampai 100% Sobat Investor. Di bulan Juni tahun 2021 pendapatannya kembali meningkat sangat luar biasa ya mencapai 77% kenaikannya dengan laba naik sampai 270% wow dan net profit marginnya juga naik sampai 195% ini luar biasa sekali Sobat Investor. Dan di kuartal terakhir ya di bulan Oktober tahun 2021 Starbucks kembali membukulkan pendapatan yang luar biasa yaitu naik lagi sebesar 31% dengan laba naik mencapai 349% dan net profit margin itu mencapai 21% atau naik sampai 242%. Dan kita lihat nih di kuartal terakhir itu terlihat jelas ya bahwa Starbucks itu semakin comeback dari keterpurukan karena Corona dan kita lihat disini ya di kuartal terakhir laporan keuangannya sangat indah sekali dengan semuanya hijau ya baik revenue atau pendapatan net income atau laba net profit marginnya juga naik sangat luar biasa ya dan kita lihat disini emang net profit margin dari Starbucks itu sangat besar ya mencapai 21% keuntungannya. Jadi dengan peningkatan laporan keuangan yang sebagus ini ya dalam 3 kuartal terakhir ya sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus bagi kita untuk mulai mengakumulasi saham Starbucks dan untuk kita hold paling minim sampai akhir tahun 2022 untuk memastikan kita akan cuan maksimal Sobat Investor. Oke dan perusahaan kelima yang memiliki peluang cuan maksimal di tahun 2022 adalah Coinbase. Iya ini adalah perusahaan broker kripto salah satu yang paling besar di dunia ya setelah Binance yang mana untuk orang Amerika tuh biasanya mereka membeli kriptonya itu melalui exchange Coinbase ini Sobat Investor. Dan karena ini adalah perusahaan exchange kripto tentunya harga sahamnya juga mengikuti harga kripto Sobat Investor. Nah kenapa saya masukkan Coinbase di list ini? Pertama karena Bitcoin sendiri dalam beberapa waktu terakhir tuh sedang koreksi cukup luar biasa ya sampai 35% ini dan Coinbase juga sama sampai sekitar 34% hampir mirip kan. Dan saya prediksi dalam tahun 2022 ini Bitcoin akan comeback ya karena udah beris cukup lama biasanya akan segera comeback lagi dan ketika Bitcoin comeback atau rebound lagi harga saham dari Coinbase juga akan mengikuti. Artinya harga saham Coinbase juga kemungkinan akan naik sangat tinggi ya di tahun 2022 ini. Dan alasan berikutnya yang udah sehari saya memasukkan Coinbase ke list ini selain Coinbase itu memang menghold Bitcoin di neraca asetnya Coinbase ini kan exchange di mana exchange itu juga mendapatkan pendapatannya itu bukan cuma dari hold Bitcoin atau kripto saja tapi juga dari sumber yang lain contohnya adalah fee setiap jual dan beli, fee simpan, fee dari hasil staking dan sebagainya. Nah jadi lahan bisnis Coinbase itu cukup banyak ya jadi ketika kita memiliki saham Coinbase itu sama aja kita memiliki exchange-nya dalam porsi sebesar saham yang kita miliki tentunya ya. Dan kita lihat di laporan keuangnya ini wajar ya karena Coinbase itu baru saja listing di perusahaan Nasdaq di sekitar bulan April tahun 2021 artinya belum sampai satu tahun ya listingnya yang mana kalau perusahaan masih baru itu laporan keuangnya juga masih belum lengkap ya kita lihat. Untuk secara annual baru saja 2 tahun saja itu pun kenaikannya cukup bagus ya kelihatannya nah kita lihat di sini karena laporan keuangan Coinbase itu mengikuti Bitcoin itu wajar saja ketika di bulan September itu arti kuartal terakhir itu pendapatannya turun ya karena memang harga Bitcoin juga turun sobat investor. Nah ketika saya memprediksi bahwa harga Bitcoin akan comeback di tahun 2022 ini tentunya saya juga memprediksi bahwa harga saham Coinbase akan ikut naik ya cuan maksimal juga di tahun 2022. Plus juga kita akan mendapatkan tambahan dari fee exchange-nya sobat investor. Nah kita lihat ya meskipun ini turun yang luar biasa ini sobat investor meskipun di kuartal terakhir itu turun ya dari bulan Juni tahun 2021. Ternyata sebenarnya itu naik ya kalau dibandingkan dengan bulan September tahun 2020. Nah kita cek saja ya di 4 kuartal terakhir ini masih kosong ya karena listingnya baru tanggal 15 April tahun 2021 ya masih baru jadi ini belum bisa kita pakai di laporan keuangan bulan September tahun 2020. Kita langsung saja di laporan kuartal kedua ya di laporan kuartal bulan Maret tahun 2021 itu ternyata revenue itu naik sangat signifikan mencapai 853% kalau dibandingkan dengan laporan keuangan bulan Maret tahun 2020. Ini luar biasa sekali kenaikannya dan di bulan Juni itu juga kenaikan pendapatannya sangat-sangat luar biasa naik sampai 1000% wow ini gede sekali ya kenaikan pendapatan di bulan Juni tahun 2021 dan yang lebih hebat lagi itu adalah net profit marginnya itu mencapai 72% ini perusahaan yang sangat-sangat menguntungkan sobat investor. Dan di kuartal terakhir ya di bulan September tahun 2021 meskipun turun sedikit dari kuartal sebelumnya ternyata masih cukup profitable yaitu naik sampai 316% ya jika dibandingkan dengan bulan September tahun 2020. Artinya masih naik 3x lipat wow luar biasa sekali kan dengan net income nya naik sampai 399% dan net profit margin itu mencapai 20% kenaikannya ya dengan net profit margin itu di kuartal terakhir sebesar 30% nah kita lihat disini net profit margin dari coinbase itu memang naik turun ya seiring dengan kenaikan dan penurunan harga kripto sobat investor. Jadi di bulan Juni itu net profit marginnya bisa sangat tinggi sampai 72% dan di bulan September turun tapi masih tinggi juga ya di angka 30% dan yang menjadikan saya sangat bullish atau sangat antusias di coinbase ini adalah market capital coinbase yang tergolong masih kecil ya itu hanya 50 miliar dolar saja. Artinya peluang bertumbuh dari coinbase itu jauh melebihi perusahaan-perusahaan yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya yang memiliki market capital jauh lebih besar daripada coinbase. Tapi karena market capitalnya juga kecil artinya volatilitas dari coinbase juga jauh lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan lain yang saya sebutkan tadi sobat investor karena memang kita lihat ya disini kalau turun bisa sampai 33% ya tapi kalau kenaik dari titik terendahnya ini bisa juga naik sampai 44% jadi masih sangat volatile sekali. Oke jadi itu adalah prediksi saya mengenai 5 perusahaan yang kemungkinan cuan maksimal di tahun 2022. Apakah kalian memiliki rekomendasi perusahaan lain yang kemungkinan akan cuan di tahun ini silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Slaminvest. Kembali saya ingatkan bahwa semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke cukup sekian video kita kali ini sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.